Saudara seorang pria di Pamekasan harus berurusan dengan polisi lantaran mencuri di rumah tetangganya. Akibat perbuatannya, pelaku peterancam hukuman selama 5 tahun penjara. Entah apa yang ada di benak air warga Kelurahan Geladak Anyar, Kejamatan Kota Pamekasan, hingga mencuri di rumah tetangganya, Suyandini Kumala. Diduga pelaku tidak sadar rumah korban dipasang kamera CCTV sehingga ia leluasa melakukan aksinya. Pelaku masuk ke rumah korban dengan memanjat pagar dan melepaskan kaca cendela. Selepas itu, AR dengan santai memilih barang-barang yang hendak dicuri, usai mendapatkan hasil pelaku keluar rumah. Peristiwa itu kemudian dilaporkan korban ke polisi. Alih-alih kabur atau memanfaatkan hasil curian, pelaku malah bersantai di rumah hingga polisi membekuknya tanpa perlawanan. Polisi mencinta sejumlah barang curian berupa sebuah laptop Apple, satu iPad mini, tiga buah jam tangan bermerek, serta sebuah bank daya. Pada saat melakukan aksinya, masuk melalui jendela yang dia rusak, sebanyak tiga biji jendela krebiak itu masuk dan melakukan aksinya. Ada beberapa barang elektronik berupa iPad, HP, dan jam. Dan jam yang setelah berhasil melakukan aksinya itu, pelaku keluar melalui pintu samping. Ada laptop tadi? Ada laptop juga. Itu memang residivis atau? Dari hasil penyidikan, dia bukan residivis, tapi pernah melakukan aksi pencurian di TKP yang lain. Polisi masih memeriksa motif air mencuri di rumah tetangganya, pelaku terancam kurungan lima tahun penjara, karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Patu Rosi melaporkan dari Pamekasan. Selamat menikmati.